Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ala kulikhalin Wala khawla wala kuwata illa billahi al-aliyyil adzim Wuhumasalli ala Sayyidina Muhammad Wa ahli Sayyidina Muhammad Inna lillahi wa inna ilahi raji'un Inna lillahi wa inna ilahi raji'un Inna lillahi wa inna ilahi raji'un Kita menyampaikan taksiah dan duka cita kita yang terdalam Bagi saudara-saudara kita di Gaza, di Libanon Yang sedang mengalami serbuan dan penderitaan yang demikian jasad Mudah-mudahan Allah segera mengentaskan mereka dari semua penderitaannya Dan mudah-mudahan semua yang kukur Dimuliakan Allah bersama para syuhada Bersama kanjeng Nabi Sallallahu alaihi wa alih Dan keluarganya yang suci Salatullah wassalamu alaihim Dan para nabi dan para wali Dan para wasi Salatullah wassalamu alaihim Untuk itu semua Al-Fatiha, Tasbihullah, Salawat Pada malam Jumat yang penuh keberkahan di bulan maulid Yang sangat membahagiakan ini Atau mungkin sekarang sudah bergeser ke Nabi ul-akhir Tapi masih dalam suasana maulid Kita akan melanjutkan pembahasan kita Mengenai Mengapa kita harus mensyukuri musibah yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam Kitab Lio Kimiai Saadat Atau Al-Ghimiya Kebahagiaan Untuk mengulangi sedikit bahwa Alasan yang pertama Adalah bahwa Selama musibah itu Masih merupakan musibah yang kita alami Di Berkenaan dengan aspek material Aspek duniawi kita Misalnya kehilangan Kesehatan, kehilangan harta Kehilangan orang yang dicintai Dan Bukan berupa Kehilangan keimanan Atau melakukan maksiat Maka Karena Kita masih memiliki keimanan Kita masih memiliki Harapan dan Doa-doa pada Allah Maka kita tetap harus bersyukur Kemudian alasan kedua adalah Kalau usah calon menyebutnya Falsafah untung Masih untung Musibat yang kita alami itu Hanya A misalnya Bukan 10 A atau 100 A Sebagaimana diceritakan Seorang Sufi Ditumpai Sebaskom abu di kepalanya Tidak marah Malah mengucapkan Alhamdulillah Bersyukur Ketika ditanya Kenapa kamu bersyukur Padahal kamu ditumpai abu Maka dia menjawab Masih untung Ditumpai abu Bukan dibakar dengan api Layaknya saya ini Dibakar dengan api Ini saya Kutip secara makna Itu adalah alasan kedua Usah calon dalam bukunya Tafsir kebahagiaan Kalau tidak salah dalam buku itu Menyebutnya sebagai Falsafah untung Walau orang Jawa Saya mengatakan gitu Apapun yang di Alami untung Begitu ya Masih untung Kemudian Alasan ketiga adalah Bahwa Musibat-musibat Yang kita alami di dunia Misalnya kehilangan Orang yang kita Sangat sayangi Atau menderita sakit Selama sekian lama Itu menghapus dosa-dosa Yang kita lakukan Kita masuk ke Alasan keempat Pada malam ini Bahwa menurut Imam Ghazali Alasan keempat Mengapa kita harus Mensyukuri musibat Adalah bahwa Musibat itu telah Ditetapkan Untuk Setiap orang Yang mengalami musibat Di Lauful Mahfuz Dan mau tidak mau Karena sudah ditetapkan Di Lauful Mahfuz Atau sudah ditetapkan Allah Hal itu merupakan Bagian dari jalan Perjalanan hidup Seseorang menuju Akhirat Kalau musibat itu Telah terjadi Artinya musibat itu Telah disingkirkan Dari jalan Maksudnya sudah terjadi Itu adalah alasan Untuk bersyukur Imam Ghazali Mengisahkan Syekh Abu Said Kudasalohusirahu Terjatuh dari Keledainya Syekh Abu Said Mengatakan Alhamdulillah Dan beliau ditanya Mengapa Engkau Bersyukur Padahal jatuh Dari keledai Beliau Kudasalohusirahu Menjawab Aku Telah mengalami Kejadian Terjatuh Dari keledai Artinya Hal itu Tidak dapat dihindari Karena sudah Menjadi Takdir Bagian dari Kodok Allah Ketetapan Allah Untuk menjelaskan Hal ini Lebih lanjut Kita akan Coba Baca bersama-sama Dalam Izanul Hikmah Juli 2 Babrido Bilkodo Imam Ja'far As-Seladik Salatul Assalamuala Diriwayatkan Dalam Biharul Anwar Bahwa Beliau Bersabda Lam Yakun Rasulullah Sallallahu Alaih Wa'alih Yakulu Lisyai'in Qutmado Laukana Ghoyrah Rasulullah Sallallahu Alaih Wa'alih Tidaklah Pernah Mengatakan Bada Sesuatu Yang Telah Berlalu Atau Telah Terjadi Seandainya Saja Selainnya Jadi bagian Dari Contoh Atau Teladan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaih Wa'alih Menurut Yang Diceritakan Al-Imam Jafar Asyadik Salatul Assalamuala Dalam Riwayat Ini Bahwa Beliau Tidak Pernah Mengatakan Seandainya Saja Selainnya Pada Sesuatu Yang Sudah Berlalu Ini Sungguh Suatu Hal Yang Tidak Ganti Biasanya Kita Kalau Misalnya Gagal Dalam Sebuah Hal yang Kita inginkan Seperti ujian Misalnya Karena Kendaraan Kita Terlambat Jadi ujian Terlambat Sehingga Nilainya Jatuh Atau Mungkin Mengandai-andai Seandainya Saja Jalanan Tidak Macet Dan Seterusnya Mengharapkan Sesuatu Yang Lain Terjadi Awam Masalah Allah Muhammad Wa Alim Muhammad Wajil Farah Jahum Kemudian Bagaimana Ciri Dari Orang Yang Menerima Kodok Ini Menerima Bahwa Sesuatu Sesuatu Yang Sudah Ditaktirkan Allah Yang Terbaik Imam Ali Salatullah Wassalamuala Alaih Itu Diriwayatkan Bersabda Ini dalam Izanul Hikmah Hadis ke-2623 Aridho Yan Vil Husna Ridho Itu Menjauhkan Kesedihan Atau Ridho Itu Menafikan Kesedihan Jadi Salah Satu Ciri Orang Orang Sudah Ridho Pil Kodok Betapapun Beratnya Perjadian Yang Menimpaknya Maka Semestinya Dia tidak Tenggelam Dalam Kesedihan Dia yakin Bahwa Ini adalah Jalan yang memang Harus dilalui Dan Allah Pasti Memberikan Pada kita Yang Terbaik Bagi kita Kemudian Dalam Hadis ke-2624 Imam Ali Juga Diriwayatkan Bersadah Inna Ahna An Nasih Aisyan Mangkana Bimakos Samallahu Lahuri Rodian Sesungguhnya Orang yang Paling Berbahagia Hidupnya Adalah Yang Ridho Terhadap Apa Yang Dibagikan Allah Untuknya Allah Masalah Muhammad Wa Andi Muhammad Wa Ajar Far Jadi Sekali lagi Bahwa Salah satu Ciri Orang Yang Bisa Mensyukuri Musibat Dengan Alasan Yang Keempat Yaitu Ya Ridho Apapun Kodok Yang Harus Dia Lalui Itu Adalah Dia Jauh Dari Kesedihan Dalam Semua Keadaan Dan Ia Adalah Orang Yang Paling Berbahagia Oleh 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 Karena Menarik Menarik Di Hari Asuro Ada Seorang Sahabat Imam Hussein Salatul Assalamuala Seingat 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 Namanya Buroir Buroir Ini Sempat Ditegur Oleh Kemannya Kenapa Dia Kelihatan Tidak tegang Bahkan Tersenyum Atau Bergurau Pada Hari Asuro Ketika Ditegur Buroir Mengatakan Kita Hanya Sedikit Mengayunkan Pedang Kemudian Setelah itu Masuk Surga Kenapa Tidak Boleh Bergembira Secara Makna Seperti Itu Padahal Hari Asuro Adalah Betul-betul Hari Yang Demikian Tragedi Yang Demikian Dasar Dilihat Secara Fisik Secara Materian Kemudian Dari Imam Jafar Asyadik Salatul Assalamuala Diriwayatkan Dalam Hadis Ke 2626 Dimi Zanul Hikmah Arrohu Warohatu Firidok Wal-yakin Ketentraman Dan Ketenangan Itu Dalam Ridok Dan Yakin Walhamu Walhusnu Fisyaki Wasukti Sedangkan Kesusahan Alhamu Dan Kesedihan Walhusnu Itu Terdapat Dalam Syak Atau Keraguan Dan Asukti Kebencian Jadi Apapun Yang Terjadi Sebetulnya Sumber Yang Membuat Orang Itu Menjadi Sedih Atau Menjadi Gembira Itu Tetap Internal Dalam Dirinya Selama Hatinya Bisa Ridok Terhadap Apapun Yang Terjadi Atau Ridok Bilkodok Dan Yakin Bahwa Allah Pasti Memberi Yang Terbaik Terindah Semua Kesulitan Yang Dialami Kepertian Yang Dialami Itu Adalah Jalan Terbaik Menuju Akhir Yang Terbaik Maka Dia Tetap Akan Bahagia Sedangkan Kalau Ada Ketidak Ridokan Kepentian Terhadap Apa Yang Telah Ditetapkan Allah Dan Sudah Terjadi Dan Terdapat Keraguan Tidak Terdapat Keyakinan Maka Yang Muncul Adalah Kesusahan Dan Kesedihan Pada Detik Detik Akhir Kehidupan Imam Hussein Salatul Assalamuala Dimana Ali Akbar Putraknya Qasim Bin Hasan Said Tina Abbas Dan Para Sahabatnya Sudah Berkuburan Menjelang Syahadah Imam Husin SAW di hari Asyuro Menurut satu riwayat Misalnya dalam Maktal Al Husin Muqarram Yang dikutip juga oleh Ali Nazari Munfarid dan Sayyid Husin Al-Handar Dalam buku Nyakar Bala Beliau diriwayatkan Mengucapkan sobron ala kodok Ya Rok Sabar atas kodokmu Wahai Rok, Wahai Tuhan La ilaha siwak Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selainmu Ya giyathal mustagizim Wahai Yang menolong orang-orang yang mohon pertolongan Mali Rok pun siwak Tak ada Rok bagiku kecuali mu Dan seterusnya Jadi Sobron ala kodok iqya Rok ini Demikian Masyur Sebagai Ungkapan Kerelaan Keriduan Betapapun beratnya Apa yang dialami oleh Imam Husin Salatullah Salamuala alaih Bahwa betapapun beratnya yang dialaminya Imam Husin menerimanya Dengan bahagia Dengan Menerima kodoh itu Tanpa sedikitpun Mengeluh Awamah Wa'alimuhamad Wa'ajir Demikian juga Sayyidah Zainab Di Ufah Ketika Ditanya Diecek oleh Ibn Musiat Tentang bagaimana pandangan beliau Tentang Syahda Imam Husin Sayyidah Zainab Salatullah Assalamualaikum Menjawab Ma'ro'ay tu Illa jamilan Tidaklah aku lihat Kecuali Indah Semua yang dilihat yang Buat penglihatan material dan pemahaman Manusia biasa yang Masih terikat Dengan dunia Masih tidak memiliki keyakinan Yang Sempurna Seperti halnya Sayyidah Zainab Ketika melihat Apa yang dialami Imam Husin Salatullah Assalamualaikum Demikian menyedihkan Demikian Menyayat hati Namun Sayyidah Zainab Salatullah Assalamualaikum Mengatakan Ma'ro'ay tu Illa jamilan Tidaklah aku lihat Kecuali Indah Sebaliknya Bagaimana Bila kita tidak Mensyukuri Nusibah Dengan jarak Ridho Perhadap Kotok yang ditetapkan Allah Imam Jafar Assalamualaikum Dalam Biharul Anwar Dilihatkan Bersabda Maaf saya ulang Manlam yardo Bima kosamallahu Azza wa jalla Ittahamallahu Ta'ala Fi kodohi Barang siapa tidak ridho Terhadap Pembagian Allah Azza wa jalla Berarti telah menuduh Allah Ta'ala Dalam hal Kodohnya Atau ketetapannya Awal Masalah Muhammad Wa alim Muhammad Wa ajil Faro jahum Kemudian Berikutnya Dari Imam Jafar Assatik Salatullah Salam Mula Olai Tidak dari Biharul Anwar Beliau diriwetkan Bersabda Manrodial Kodoa Ata Alaihil Kodo Barang siapa Ridho Terhadap Al-Kodo Atau ketetapan Allah Ketetapan Ketetapan Allah itu Pasti mendatanginya Atau ke Al-Kodo Itu pasti Mendatanginya Wa Wahua Ma'jurun Dan dia akan Mendapat Pahala Wa Mansakhit Al-Kodo Dan barang siapa Membenci Al-Kodo Atau ketetapan Allah Atau alaihi Al-Kodo Ketetapan Allah itu Pasti mendatanginya Wa Ahbat Allahu Ajrah Dan Allah Akan menghapus Pahalanya Subhanallah Alhamdulillah Wala ilaha Ilallah Wallahu akbar Wala kaul Wala kuwata Ilah Billahi Al-Ali Jadi ini menarik Secara Logik Menurut saya Ini sangat mirip Dengan apa yang Disampaikan oleh Imam Bozani Kita mau Menerima Mau enggak Ya itu tetap Akan terjadi Alangkah Baiknya ketika Itu terjadi Kita mensyukurinya Walaupun itu Tidak Nyaman Mungkin Bagi kita Berupa Penyakit Atau berupa Kehilangan orang Yang sangat Kita cintai Yang kita harapkan Kehilangan Saudara-saudara Kita Tapi kalau Kita ambil Itu sebagai Sesuatu Ketetapan Allah Dan kita yakin Ketetapan Allah itu terbaik Kita sikapi Dengan rito Allah akan Berikan pahala Kalau kita Enggak rito Toh itu Tetap terjadi Dan pahalanya Akan diambil Oleh Allah Nah Kalau menurut saya Ini Sangat Menjelaskan Lebih lanjut Lebih jelas Apa yang Disebutkan Alam Imam Ghoshali Apa yang disebutkan Alam Jafar Rasul Assalamuala Ini Sangat jelas Bahwa Kalau kita rito Terhadap kodok Dan itu akan terjadi Dan kita akan Memperoleh pahala Nah Pertanyaan berikutnya Bagaimana caranya Agar kita bisa Mensyukuri musibah Atau agar kita bisa Memahami dan Menginternalkan Dalam diri kita Alasan keempat Alasan keempat yang disebutkan Imam Ghoshali Kenapa kita harus Mensyukuri musibah Yaitu Ridho Bilkoto Dalam Gururul Hikam Hadis ke 3805 Diriwayatkan Imam Ali Salatullah Wassalamuala Bersabda Aslur ridho Husnus Sikotibillah Pangkal Atau asl Dari Aridho Adalah Sikoh Yang baik Pada Allah Yang mungkin Bisa diterjemahkan Keyakinan Yang baik Kepada Allah Jadi ini Pangkalnya Pangkalnya Adalah Betul-betul Berpegang Pada Suatu gagasan Berpegang Pada suatu Keyakinan Bahwa Allah itu Betul-betul Maha baik Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah Yang maha pengasih Laki maha penyair Dan tidaklah Menetapkan sesuatu Kecuali merupakan Manifestasi Panjaran Kebaikannya Selanjutnya Memcafara Bersabda Inna A'laman Nasbillah Ardohum Bikoto Inlah Sesungguhnya Orang yang Paling Alim Atau Paling Mengetahui Allah Paling Alim Tentang Allah Atau Paling Mengetahui Allah Adalah Yang Yang Paling Ridho Di antara Mereka Dengan Ketetapan Allah Yang Paling Ridho Bilkoto Jadi Jirinya Ahli Ma'rifat Yang Ma'rifat Yang Paling Dalam Adalah Yang Paling Ridho Dengan Koto Allah Awam Masalli Allah Muhammad Wa'ali Muhammad Wa'ajil Farujaw Dan Tadi Sudah Kita Bahas Maka Jirik-jiriknya Adalah Orang Yang Seperti Ini Terhindar Dari Kedukaan Kesedihan Dalam Semua Keadaan Dia Tetap Bahagia Dalam Semua Keadaan Dia Tetap Tentram Dalam Semua Keadaan Wajahnya Tetap Ceria Allah Masalli Allah Muhammad Wa'ali Muhammad Wa'ajil Farujaw Nah Bagaimana Caranya Selanjutnya Agar Kita Bisa Mencapai Husnudhan Pada Allah Bisa Mencapai Keyakinan Yang Baik Pada Allah Ada Beberapa Petunjuk Mungkin Yang Bisa Kita Ikuti Dalam Misan Al-Hikmah Misalnya Riwat Yang Diambil Dari Biharul Anwar Imam Fima Karih Saya Ulang Rok Suto Atillah Ar-Ridha Biharul Sonna Allahu Fima Akhab Bal Abdu Wa Fima Kariha Puncak Ketaatan Ketaatan Kata Allah Adalah Ridha Dengan Apa Yang Telah Dilakukan Allah Dalam Hal Yang Disukai Hamba Dan Dalam Hal Yang Tidak Disukainya Jadi Tidak Main-main Untuk Mencapai Ridha Pada Allah Untuk Mencapai Keyakinan Yang Baik Pada Allah Adalah Setelah Sekian Lama Terus Menerus Melakukan Ketaatan Lahir Batin Dan Sir Pada Allah Dari Imam Ali Sajjad Salat Salam Mula Alayh Beliau Dalam Al-Kafi Juz 2 Halaman 128 Hadis Keempat Diwayatkan Bersabda Setinggi-tinggi Derajat Zuhud Adalah Serendah-rendah Derajat Waro Wa'a'la Darujatil Waro Adna Darujatil Yakin Dan Setinggi-tinggi Derajat Waro Adalah Serendah-rendah Derajat Yakin Wa'a'la Darujat Wa'a'la Darujatil Yakin Adna Darujat Ridha Dan Setinggi-tinggi Derajat Yakin Adalah Serendah-rendah Derajat Ridha Jadi disini Imam Ali Sajjad Memberikan Semacam Peta Jalan Bagi Kita Kalau kita Ingin Bisa Mensyukuri Musibat Dalam arti Ridha Selalu Menyenangi Apa yang Ditetapkan Allah Terjadi Pada Kita Apakah Itu Sesuatu Adalah Musibat Buat Kita Atau Sesuatu Apa namanya Kegembiraan Kebahagiaan Bagi kita Seperti Pertambah Rejeki Dan lain-lain Kalau kita Ingin Mencapai Derajat Ridha Pilkodok Ternyata Harus Mulai Dulu Dengan Suhud Setelah Suhud Puncaknya Akan Muncul Waro Setelah Waro Puncaknya Akan Muncul Yakin Jadi Yakin Muncul Setelah Waro Dan Puncak Dari Yakin Baru Akan Mencapai Ridha Sungguh Sebuah Makom Yang Sangat Tinggi Dan Sangat Sulit Barangkali Kita Berjalan Seumur Hidup Pun Belum Tentu Sampai Kesana Wah Wah Mas Sala Alham Muhammad Wa Ali Muhammad Wa Acil Farajah Saya ingin Sedikit Mengutip Untuk Menutup Kajian Hari Ini Kisah Dari Imam Ghazali Nabi Sulaiman Salat Salam 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 Memiliki Seorang Anak Yang Meninggal Nabi Sulaiman Salat Salam 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 Dua Malaikat Datang Kepadanya Dalam Bentuk Dua Orang Yang Bertikai Seseorang Berkata Wahai Utusan Allah Aku Menabur Benih Di Ladang Orang Ini Menginjak Injak Yang Lain Berkata Ia Menabur Benih Di Jalan Raya Karena Tidak Ada Ruang Di Kiri Atau Kanan Aku Pun Melewatinya Jadi Malaikat Ini Seolah Bertikai Di Depan Nabi Sulaiman Satu Bilang Saya Nanam Benih Tapi Dihinjak Orang Orang Ini Orang Itu Menjawab Salah Sendiri Dia Menabur Benih Di Jalan Raya Jadi Wajar Saja Saya Melewatinya Nabi Sulaiman Kemudian Berkata Tidak Tidak Engkau Tau Bahwa Engkau Telah Menabur Benih Di Jalan Raya Yang Tidak Akan Sepi Dari Para Pelancong Artinya Pasti Banyak Orang Yang Lewat Di Sana Kemudian Malaikat Itu Menjawab Yang Dalam Bentuk Orang Sulaiman Tidak Sulaiman Tidak Tidak Engkau Tau Bahwa Manusia Berada Di Jalan Raya Kematian Sehingga Dalam Kurung Mengapa Tutup Kurung Engkau Mengenakan Pakaian Duka Atas Kematian Seorang Putra Nah Jadi Lohara Malaikat Ini Memberi Pelajaran Nabi Sulaiman Sala 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 Semua Manusia Ini Ada Di Jalan Raya Menuju Kematian Semua Bilih Kita Anak Kita Istri Kita Ayah Ibu Kita Ya Berduka Atas Kematian Seseorang Apalagi Yang Kita Cintai Itu Sangat Wajar Tapi Ketika Itu Melewati Batas Tertentu Sangat Sedih Sehingga Kehilangan Kebahagiaan Sangat Sedih Sehingga Kehilangan Ketentraman Itu Ya Mungkin Bukan Merupakan Pilihan Yang Bijak Akhirnya Nabi Sulaiman Sala Salam Bertobat Dan Mohon Ampunan Dari Allah Jadi Kembali Pada Yang Pembahasan Kita Bahwa Alasan Keempat Kita Kenapa Harus Mensyukuri Musibat Adalah Bahwa Musibat Itu Tidak Akan Pernah Terjadi Kecuali Atas Ketetetapan Allah Dan Itu Sudah Ditetapkan Yang Ditetapkan Allah Bagi Kita Itu Pasti Yang Terbaik Dan Pasti Terjadi Maka Selayaknya Kita Mensyukurinya Ijinkan Saya Menutup Kasian Ini Dengan Mengutip Dari 40 Hadis Satu Arbaim Imam Umaini Dalam Bab Tentang Syukur Beliau Menjelaskan Urean Khawajah Abdullah Ansari Tentang Syukur Saya Akan Mengutipkan Dari Penjelasan Imam Humaini Buddha Salaw Syirahu Artinya Derajat Ketiga Syukur Terletak Di Tempat Sang Hamba Tidak Melihat Apapun Kecuali Keindahan Sang Mun Im Artinya Keindahan Allah Sebagai Sang Pemberi Nikmat Dan Dia Tenggelam Dalam Keindahannya Keadaan Ini Terdiri Atas Tiga Kedudukan Pertama Sang Hamba Mematuhi Allah Mematuhinya Seperti Buddha Hina Melihat Tuhannya Dalam Keadaan Ini Ia Menyadari Bahadirinya Berada Di Hadapannya Dan Dia Benar-benar Takzim Dia Tidak Memandang Dirinya Bernilai Apabila Dalam Kerendahan Hati Ini Jika Ia Dianukle Nikmat Dia Sangat Menghargainya Dan Menganggap Dirinya Tidak Berarti Dan Tidak Patut Menerima Nikmat Itu Kamin Sanain Jamilin Lastu Ahlallahu Nasyarta Jadi status Semua Nikmat Itu Sebetulnya Tidak Layak Kita Terima Itu Hanya Karena Tuhan Kita Yang Maha Menguasai Kita Itu Memiliki Sifat Al-Muna'im Yang Betul Betul Mencurahkan Nikmat Kemudian Yang Kedua Keadaan Yang Kedua Ketaatan Hamba Ini Seperti Ketaatan Seseorang Pada Kekasihnya Ini Sudah Lebih Tinggi Lagi Kalau Yang Tadi Pada Tuhannya Ini Pada Kekasihnya Dalam Keadaan Seperti Ini Dia Tenggelam Dalam Keindahan Sang Kekasih Dan Apapun Yang Diterima Dari Sang Kekasih Yaitu Allah Ya Hargai Sekalipun Hal itu Adalah Penderitaan Dan Kesulitan Yaitu Keterangannya Ini Keterangan Dari Saya Dia Ada Dalam Persangkaan Baik Atau Khusnudzon Yang Sempurna Pada Allah Sebagai Sang Kekasih Soleh Alam Orang Yang Sudah Mencapai Keadaan Kedua Ini Jelas Jelas Lebih Tinggi Kedudukannya Dalam Dan Mereka Tentu Akan Ridok Terhadap Apapun Yang Diberikan Atau Diputuskan Oleh Kekasih Mereka Akan Termasuk Orang Orang Yang Mampu Mensyukuri Musibah Atau Orang Orang Yang Banyak Bersyukur Masih Ada Keadaan Yang Ketiga Mungkin Keadaan Yang Ketiga Ini Lebih Cocok Untuk Kita Bahas Lagi Nanti Pada Saat Kita Membahas Alasan Kelima Menurut Imam Ghazali Kenapa Kita Harus Menyukuri Musibah Allahumma Salli'ala Muhammad Wa Ali Muhammad Allahumma Ja'alni Soburon Wa Ja'alni Syakuran Wa Ja'alni Fi Amanik Mudah-mudahan Semua Mahala Dari Majlis Ini Allah Berikan Untuk Kanjeng Nabi Sallallahu Wa'alih Beserta Keturunan Yang Suci Duriatnya Seluruh Kamu'minin Muslimin Muslimat Dan Leluhur Nabi Yang Suci Dan Para Nabi Para Rasul Para Wali Para Wasik Para Syuhada Hingga Para Syuhada Di Akhir Zaman Suhada Suhada Yang Sekarang Menjadi Korban Kekanasan Dari Orang-orang Yang Valim Mudah-mudahan Juga Pahalanya Disampaikan Pada Guruk-guruk Kita Semuanya Terkhusus Semua yang Kita Baca Kitabnya Semua yang Kita Baca Kitabnya Maupun guru-guru kita yang lain Yang tidak bisa kita sebut Satu persatu Pulau Andai tolan kita Bapak Ibu Kita Yang Masih ada Maupun yang telah meninggalkan kita Andai tolan kita Orang-orang yang kita kasih juga Dan Mudah-mudahan juga Melalui Pahala Majlis ini Sudah-sudah kita yang sakit Disembuhkan Allah Yang berhutang Ditunai Kan hutangnya Yang mempunyai hajat Ditunai Kan hajatnya Yang mempunyai Kesedihan Dientaskan Dari Kesediannya Dan kau muslimin Muslimat Muminin Muminat Dan seluruh umat Manusia yang tertindas Segera memperoleh Perdamaian Dan bisa mengalahkan Para penindas Al-Fatihah Tasbih Salawat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati